Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa korupsi pembangunan tol MBZ selama 4 hingga 5 tahun penjara. Para terdakwa terdiri dari Joko Duijono, Sofia Balfas, Yudi Mahyudin, dan Tony Budianto. Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JJC Joko Duijono dituntut 4 tahun penjara. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, para terdakwa dinilai terbukti menyalahi ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap Joko Duijono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 10 Juli 2024. Selain pidana, Joko juga dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidi penjara selama 6 bulan. Selanjutnya, ex-direktur operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama, Sofia Balfas, dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite dituntut 5 tahun penjara. Sementara, Ketua Panitia Lelang di PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek atau JJC Yudi Mahyudin dituntut selama 4 tahun. Ketiga, terdakwa ini dituntut 1 miliar rupiah dengan subsidar 6 bulan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sofia Balfas sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara ini, para terdakwa diduga bermufakat terkait pemenangan KSO Waskita Akset dalam lelang jasa konstruksi pembangunan jalan tol MBZ. Akibat perbuatan mereka, para terdakwa JPU menilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai 510 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.